Terima kasih telah menonton! Mana hantunya? Kok gak ada? Lagi makan dulu kali. Siti kan cuma ngarang. Aku gak bohong. Mungkin kita harus merem dulu. Nanti begitu buka mata, hantunya pasti kelihatan. Ayo! Hei! Tunggu! Udah makanan kebuang. Pengen lihat hantu gak ada. Mana hantunya? Hantunya! Hantu! Hantu! Tolong! Tolong! Ada hantu! 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 Tolong! Hantu! Hantu! Aduh! Aduh! Inyok denger dari si Siti. Hantunya mukanya merah ya. Badannya tinggi gede. Oh gitu ya. Lah duitnya nanti saja lah. Gak ada receh. Tung Ben, polelah belanja kesini. Siapa yang mau belanja? Saya cuma mau ngasih kabar. Pasti belum tahu kan? Kalau tadi malam di kampung kita ada kejadian heboh. Soal hantu. Tahu dari mana? Badannya gede. Mukanya merah. Yang ratu gosip itu saya. Harusnya, pok Fatima pura-pura belum tahu. Pak Ustadz, hantu itu beneran ada ya? Ada. Di mana Pak Ustadz? Di pikiran kita. Entong gak ngerti. Yaudah, gak usah dipikirin. Mendingan kamu mikirin pelajaran sekolah daripada mikirin hantu. Eh, Entong, ikut yuk. Eh, ngapain kamu ngajak-ngajak anak penakut kayak dia? Emang mau pandang ngapain? Kata polelah, warga kampung mau nangkep hantu muka merah. Kita mau lihat. Entong mau ikut gak? Enggak. Enggak. Ayo. Ayo sini. Ayo. Dadantong. Ayo. Kok gak ada siapa-siapa? Kayaknya polelah bohong. Udah yuk, pulang aja. Ya. Serem. Itu hantunya. Hantu. Gantian ah. Sekarang Bang Samin yang latihnya diondel-ondel. Entong yang main musiknya. Entong. Jadi, yang kita lihat itu bukan hantu. Ha? Ha? Si Entong, suci hatinya. Tak pernah jahat pikirannya. Menjaga benar perilakunya. Tuhan pasti melindunginya. Tuhan pasti melalui. Tuhan pasti melalui. Terima kasih.